Film diawali di sebuah tempat terpencil Dimana kita diperlihatkan seorang pria bernama Bob Lee Swagger Yang tinggal bersama istri dan anaknya Suatu hari di saat Bob sedang berburu Dia tidak sengaja melihat sekor serigala Yang terkena sebuah jebakan Dan membuatnya tidak bisa berjalan Karena serigala adalah hewan yang dilindungi Bob memutuskan untuk menolong hewan tersebut Namun tidak lama Datanglah dua orang pemburu lain Yang mengaku kalau serigala itu adalah hewan buruan mereka Kedua orang itu lalu mencoba Untuk menyerang Bob Namun Bob dengan pengalamannya sebagai seorang marinir Dapat dengan mudah melumpuhkan kedua pemburu itu Di kemudian hari Kita diperlihatkan Bob mendapat kunjungan dari seseorang Yang bernama Isaac Johnson Jadi sebenarnya disini Bob adalah mantan sniper terbaik di satuan marinir Dan Isaac adalah komandan timnya dulu saat masih bertugas Tujuan kedatangannya adalah untuk meminta bantuan Bob Karena beberapa hari lalu ada seorang agensi Yang tewas ditembak oleh seorang sniper Dari jarak satu setengah kilometer Dan masalahnya pembunuhan itu ternyata hanyalah peringatan Karena si sniper meninggalkan sebuah surat di tubuh karbannya Yang berisi kalau target sebenarnya adalah presiden Menurut Isaac hanya ada beberapa orang di dunia Yang mampu melakukan tembakan dari jarak sejauh itu di dunia ini Dan dua orang yang dia ketahui adalah Bob sendiri Dan seseorang bernama Solotov Mantan ripa Bob dulu saat dia masih bertugas di marinir Jadi diceritakan dulu Bob dan sahabat baiknya yang bernama Donnie Ditugaskan untuk mengintai Solotov Namun karena saat itu Bob keliru membaca situasi Akhirnya membuat dia dan Donnie terlihat oleh Solotov Saat itu Donnie akhirnya tewas tertembak di bagian dada Sedangkan Bob terkena di bagian kaki Yang akhirnya membuatnya pensiw dan masih merasa bersalah Atas kematian sahabatnya Di lain sisi kita diperlihatkan seorang agent FBI bernama Memphis Yang sedang menjalankan misi untuk bertemu dengan seorang intel Rusia Yang mana rencananya intel itu akan memberikan sebuah informasi penting untuknya Namun begitu mereka masuk dari arah berlawanan Dan rupanya ada agent-agent dari Homeland Security yang justru bertujuan untuk menangkap intel itu Sebelumnya saya jelasin dulu Jadi di Amerika pihak berwajib itu ada macam-macam Misalnya FBI Homeland dan lain-lain FBI perannya seperti intel tapi di tingkat nasional Sedangkan Homeland semacam Densus 88 Yang mengurus kasus-kasus terorisme di dalam negeri di Amerika Di sini agent Memphis tidak bisa berkutik Karena secara wewenang Homeland Security lebih tinggi dari FBI Namun sebelum inta itu dibawa pergi Dia sempat mengatakan sebuah kode untuk agent Memphis Yaitu Diamond R Forever Namun di sini kita sama-sama tidak tahu apa rahasia dibalik kode tersebut Sementara itu Bob menemui Isaac dan satu lagi temannya yang bernama Fain Bob akhirnya setuju untuk membantu Isaac menangkap solotop Di sana ia diberikan brief awal tentang titik kemunculan presiden Update profil tentang solotop Kemungkinan senjata yang digunakan Dan foto terbarunya yang tidak kelihatan jelas bentuknya Di sini Bob yang masih punya waktu beberapa hari sebelum hari H Meminta izin untuk mempelajari lokasi dan spek senjata yang digunakan solotop Tujuannya untuk memperhitungkan kemungkinan lokasi dan jarak tembak yang akan digunakan oleh solotop Singkat cerita hari H pun tiba Di sana iring-iringan presiden sudah mulai terlihat Bob yang memantau dari kejauhan Tiba-tiba saja ditelepon oleh Fain yang mengatakan Kalau dia tidak menemukan solotop di lokasi yang sudah diperhitungkan sebelumnya Dalam keadaan panik Bob lalu mengkalkulasi ulang semuanya Dan ternyata dia keliru memperhitungkan langkah solotop Sambil berlari ia lalu memberitahukan Fain bahwa kemungkinan solotop ada di lokasi kedua Namun begitu sampai di sana Bob hanya menemukan setup snapper di ruangan itu Dan tidak melihat targetnya ada di sana Di saat yang bersamaan Begitu Bob sampai di ruangan tersebut Tiba-tiba Terdengar tembakan dan muncul berita Kalau presiden Amerika telah tertembak Di saat Bob masih menghulang tepubuh dengan keadaan sekitar Tiba-tiba Seorang polisi yang entah dari mana muncul di sana Dan mencoba untuk menembak Bob Disinilah dia baru menyadari Kalau selama ini dia telah dijebak oleh Isaac dan juga Fain Untungnya polisi tersebut kurang begitu gercep Dan Bob berhasil menghindari tembakannya dengan melompat keluar jendela Namun aksinya itu membuatnya tidak bisa kabur Dan akhirnya tertangkap oleh Memphis Yang kebetulan teka aja berada di sana Singkat cerita Bob akhirnya dimasukkan ke penjara Sambil menunggu persidangannya Di dalam penjara dia sempat diganggu oleh beberapa nafi Di tengah pertarungan itu muncul seorang nafi lain yang terlihat berkuasa di sana Dia mengatakan kalau Bob berada di bawah perlindungannya Mendengar hal itu Napi-napi tersebut langsung bubar dan menghentikan pertarungan Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang mafia Rusia bernama Alex Di sini dia ingin berterima kasih kepada Bob Karena telah menembak mati Presiden Ukraina Yang mana hal itu sebenarnya telah lama diinginkan oleh orang-orang Rusia Lantas Bob akhirnya mengetahui Kalau ternyata tembakan itu tidak mengenai Presiden Amerika Melainkan Presiden Ukraina Yang artinya Isaac dan Payne bermain kotor Dan bekerja sama dengan pihak luar Untuk membunuh Presiden Ukraina Dengan memanfaatkan Bob sebagai kambing hitam Di lain sisi agent Mepis yang ditugaskan untuk ikut tim gabungan penyelidikan kasus Bob Pergi menemui istri Bob yang bernama Julie Dari awal dia merasa ada sesuatu yang mengganja dengan kasus ini Dimana seorang mantan pasukan aid yang sama sekali tidak mempunyai catatan buruk Tiba-tiba merencanakan pembunuhan Presiden Dia mencoba untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dibalik kasus ini Kembali ke Bob Karena dia adalah saksi dan satu-satunya orang yang mengetahui kejadian sebenarnya Payne lalu kembali memerintahkan anak buahnya Yang berada di dalam penjara untuk mengeksekusinya Tapi Bob malah berhasil mengalahkan mereka dan berbalik menjadi keuntungan Karena dia bisa keluar dengan menyamar menggunakan seragam sipir tersebut Karena semua lokasi yang berhubungan dengan Bob pasti sudah dijaga oleh polisi Tempat pertama yang didatangi Bob adalah rumah dari ibu almarhum sahabatnya Beliau yang sudah mengetahui apa yang terjadi dari berita di TV Lalu dengan tenang menolong Bob Karena dia tahu kalau Bob sebenarnya adalah orang yang baik Di lain sesi, Isaac yang mengetahui Kalau Bob kabur dari penjara Langsung berusaha untuk mengejarnya Karena Bob tidak muncul juga Satu-satunya yang dia ingat adalah rumah Donnie Dan tidak pakai lama dia langsung menuju ke sana Selamat menikmati